You are watching, Rehgresif Podcast Atau dikenal dengan Ami Apa kabar Mi? Baik Kak Ivan, Kak Ivan apa kabar? Baik juga Gimana kabar kerja kegiatan sehari-hari selama masa pandemi? Iya, selama masa pandemi ini sebenarnya bagi aku berjalan seperti biasa Jadi kami ini di Komnas Perempuan dijuluki sebagai komisioner COVID Karena kami terpilih dan dilantik Januari 2020 Kemudian kita mengalami COVID di Maret 2020 Kerja-kerja itu kan berubah Jadi ibaratnya kami kemudian melakukan new normal itu Seiring kami jabatan baru, dilantik baru, kondisi baru Maka kemudian kerja-kerja memang lebih banyak kerja di rumah, di belakang meja Tapi itu tidak mengurangi upaya-upaya Komnas Perempuan ya Untuk tetap melaksanakan mandat untuk penghapusan kekerasan seksual Jadi tetap 24 jam dan 7 hari Seru banget dan kerja keras itu namanya Walaupun banyak keterbatasan tapi tetap ini ya Mi ya Tetap ada bagaimana agenda dan sebagainya Mi, boleh cerita nggak Mi? Ami kan dulu satu angkatan sama aku lah ya Kita sama-sama sembilan-sembilan tiga ya Mi ya Dan kita banyak kegiatan juga dulu kan Mi Ami ngerjain apa, aku ngerjain apa gitu Tapi boleh nggak ceritakan buat teman-teman kita di IKFH Apa saja kegiatan Ami dulu, terus apa yang membentuk Ami Apa yang berkesan pada saat kuliah dulu Mi? Silahkan Mi Iya, rasanya sudah tua ya Iya, jadi kalau pas diundit sebenarnya Kalau Ivan kan aktif di Menua, kemudian di Alsa ya Kalau aku kan dulu aktif di KKI ya KKI itu apa ya Koordinator kegiatan Islam Ya, yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Islam Kemudian di KDKS KDKS itu kelompok diskusi kerja Kelompok diskusi kelas sosial Yang kemudian aku setelah lulus dari undi baru tahu Kalau KDKS itu dibentuk oleh Prof. Sacip Toraharjo Untuk memperkenalkan konsep bahwa hukum itu harus berrelasi dengan Atau berinteraksi dengan kehidupan sosial gitu Jadi beliau setelah pulang membentuk KDKS Tapi aku tahunya justru setelah keluar Tapi intinya sebenarnya kultur kuliah kita kan dulu mungkin berbeda yang dengan sekarang ya Dulu kita, kultur kita ada di masa order baru yang regresif Kemudian proses-proses diskusi juga mungkin tidak terlalu banyak gitu Tapi itu kalau dikatakan apa yang membentukku Itu yang membentukku Karena bagaimanapun aku dari Jakarta Dari kelas menengah Dulu pakai jilbab lebar gitu Islamnya konservatif Aku ingat Ami Berarti di atas meja Mi Iya kan Mi? Betul Itu demo Mi ya? Itu demo Jadi salah satu yang membentukkan Karena 93 itu ada geng belakang ya Ya gengnya gandos kayak gitu Itu memang itu juga salah satu yang membentuk Dulu nggak ada iblatnya demo ya kan Nah demo angkatan 93 itu kan sebenarnya menjadi momentum ya diundip sendiri Ketika demo-demo itu tidak boleh Terus dengan Kalau mungkin bahas aku sekarang dengan kurang ajarnya Kita melakukan demo menolak kenaikan BPOM ya Dengan cara simple Pintu kelas kita tutup Pintu kelas kita tutup Kemudian akhirnya dekan waktu itu Almarhum Papaulus ya Ya kemudian datang dan Ya apapun lah ya hasil dari demo BPOM itu Tapi 93 menurutku adalah Rata-rata teman-teman yang menjadi pionir untuk mendorong Seperti aksi Itu juga kemudian berpengaruh kan ketika di proses-proses awal reformasi Ketika Almarhum Prof Muladi menyelenggarakan apa yang disebut mimbar bebas Ya waktu itu sih aku udah mau lulus Tapi waktu itu seingatku Undip lah yang menjadi salah satu kampus Yang memperbolehkan adanya aksi Dalam bentuk mimbar bebas Mimbar bebas maksudnya panggung gitu nih Buat ya Iya jadi dulu kan Reformasi itu kan di awal 98 gitu ya Itu aksi-aksi di kampus mimbar bebas itu kan mulai dilakukan Ya mungkin bentuknya panggung Tapi itu menjadi sarana mahasiswa maupun dosen untuk menyuarakan kebebasan berpendapat dan berekspresinya Nah jadi itu hal yang membentuk aku Dalam artian kebebasan berpendapat Kebebasan berpikir dan berekspresi itu Itu aku dapatkan di 93 dan di undip Yang kemudian bisa dikatakan aku menyebrang Dalam artian menyebrang ini melampaui aku Untuk masuk ke berbagai isu yang sensitif maupun yang politis Yang sensitif itu apa Mi? Kategorinya Mi? Misalnya isu kebebasan beragama Oke Itu kan isu yang bagi sebagian orang sangat sensitif Tapi kemudian karena aku melihat ini adalah isu hak asasi manusia Dimana kelompok minoritas ini dilanggar Kebebasan beragama mereka dilanggar Ya dengan identitasku sebagai muslim Ya aku membela gereja Aku membela Ahmadiyah Aku membela Sia Itu aku menyebrangi Ibaratnya titik Apa ya Status ku aku lah ya Aku menyebrangi ke isu-isu yang sensitif Termasuk isu-isu kekerasan terhadap perempuan Itu kan sebenarnya juga tidak banyak orang yang akan Ibaratnya ngapain sih ngurusin gitu ya Tapi sejak aku keluar selesai di undip Pilihannya itu kebetulan skripsiku itu tentang perkosaan Oke Jadi skripsiku waktu itu adalah tinjauan yuridis penayangan pelaku pemerkosaan di televisi Oke Nah ininya Pak Rohmat dan Almarhum Pak Nyoman yang pengujinya ya Dan mungkin dari situlah ketertarikan terhadap isu perempuan yang berkembang Nah selesai di undip Pilihannya mungkin ada ya Misalnya aku dulu lulusan kumlot Yeay Dan pidana Karena pidana ya Pidana itu Lu bareng-bareng Leo berarti ya Iya aku bareng Leo Bareng Almarhum Siapa? Rias Bawor Kemudian Nah perempuan yang dihukum pidana itu hanya aku Seangkatan itu hanya enam Aku gak notice tuh nih waktu itu Sibuk dengan hukum internasional Iya Ya sebenernya semuanya baik gitu ya Semuanya menantang Tapi waktu itu aku tertantangnya dengan hukum pidana gitu ya Kenapa nih hukum pidana nih waktu itu nih? Karena hukum pidana selain di undip itu kan memiliki kekasan hukum pidana ya Jadi Kiblat lah ya Kiblat hukum pidana itu kan undip Iya Betul Dulu Sekarang UGM Undip kan Nah apalagi waktu itu kan masih ada Almarhum Pak Muladi Kemudian Pak Barda Jadi kalau Pak Barda dulu Nguji kami Pak Barda waktu itu deh kan ya Pas aku ngambil hukum pidana itu Itu selalu dilakukan di ruang kerjanya Dan ujian itu tidak pernah tulis Tapi lisan Oh udah praktek seperti itu ya Iya Jadi Pak Barda itu tidak pernah ujian itu dengan tertulis Tapi lisan Dan yang berkesan Adalah ketika kuliah Sebenernya kalau pengetahuan kita bisa baca ya Tapi lebih ke memberikan nilai Nah salah satu yang membekas di aku itu adalah di LKBH undip dulu deket auditorium kan ada ya LKBH yang kalau kita nongkrong deket tangga itu ada LKBH Jadi ada satu mata kuliah Kalau nggak salah Perbandingan hukum pidana gitu Nah waktu itu dosennya Pak Pujiono Oke Jadi waktu itu aku Ujiannya disitulah ya Nah saat itu Pak Pujiono Mungkin Pak Pujiono nggak ingat Tapi dengan bercerita ini aku mau mengatakan terima kasih gitu ya Jadi ketika ujian itu di LKBH itu ada ibu-ibu sedang konsultasi ke LKBH kampus Nah Itu konsultasi apa? Bidang konsultasi hukum ya? Iya LKBH lembaga konsultasi dan bantuan hukum undi Itu kayaknya kan di bawah rektorat Tapi yang mengelola kan kebanyakan adalah dosen-dosen fakultas hukum Nah mungkin karena waktu itu entah di tempat lain nggak ada tempat Mungkin sekalian ujiannya itu di LKBH Yang ikut ujian waktu itu pas aku dan Bawor Ketika ujian itu Pak Pujiono itu sedang memberikan konsultasi ke seorang nenek-nenek Nah intinya yang aku ingat nenek-nenek itu kehilangan tanahnya Dirampas selaya orang lain Pak Pujiono itu hanya memberikan pertanyaan begini Kalau kamu lulus Ilmumu untuk siapa? Hanya pertanyaan itu Dan itu membekah sekali di aku Masih ingat ya Mi ya Dan itulah yang kemudian membentuk aku Akhirnya ketika lulus Pilihan menjadi dosen Dengan misalnya Ya aku boleh mengklaim aku cerdas Lulusan kumlo Lulusan undib gitu ya Tapi aku tidak pernah melamar pekerjaan untuk menjadi Hakim kah? Jaksa? ASN? Nggak? Aku ingin jadi pengacara Karena menurutku Berbekal dari Misalnya apa yang disampaikan Pak Barda Kemudian Pak Pujiono Dengan melihat Memperlihatkan ke aku ini loh Kondisi orang miskin Aku menangkap pesat Ilmumu itu harus untuk mereka Nah maka kemudian mulailah aku bergabung dengan Lembaga-lembaga bantuan hukum Jadi awalnya disitu Sampai kemudian dalam proses Dari lembaga bantuan hukum Baik untuk anak Untuk perempuan Maupun untuk memberikan bantuan hukum struktural Aku sampai pada posisi ini Juga yang nggak kalah penting Dan menurutku keren Jadi pas tahun 1993 itu kan ada kasus Golput ya Nah salah satu pengacaranya itu kan Pak Nyoman Jadi ketika Ospek itu kan disampaikan ya Bahwa Pak Nyoman adalah salah satu Pengacara yang membela Golput Nah itu aku datang Ke persidangan Golput itu Waktu itu Selain Pak Nyoman Lawyernya yang lain itu adalah Adnan Buyung Nasution Jadi disitu juga pertama kali aku tahu Suasana persidangan Dan sidang waktu itu kan Sekalian dengan aksi ya Rally dari Pengadilan Negeri Semarang Sampai ke IIN Wali Songo Itu menurutku sangat heroik Jadi salah satu alasan Kalau gue jadi pengacara Kayak mereka Gue bisa banyak bantu orang miskin Gue keren gitu Intinya sebenarnya disitu Hal yang membuat aku tumbuh ya Dan itu gak lepas dari Proses pembelajaran di Undip Setelah Ami Akhirnya di dunia tadi ya Lembaga Bantuan Hukum Sampai akhirnya ke Komnas Perempuan Seperti sekarang Dan menjadi komisioner Kita kembangan kita loh nih Komisioner Komnas Perempuan Yang pertama kali ya Mi Dari Undip Iya Sepertinya yang pertama Dari Undip Diteritain gak Mi Dari mulai tadi Mi Kenapa Melamar ke Komnas Perempuan Apa saja Mi Kualifikasi yang harus Dipersiapkan juga Berada juga kan Biasa-biasa Kayak melamar juga Sebenarnya kalau di Komnas Perempuan Kualifikasinya itu adalah Komitmen dan Ia memang memiliki Integritas untuk Upaya-upaya penghapusan Keterasan terhadap perempuan Jadi yang lebih dilihat sana Nah Komnas Perempuan itu Untuk keanggotaannya Menganut prinsip Paris Jadi itu harus menunjukkan Keberagaman Dan menunjukkan Apa ya Representasi Kelompok-kelompok Di sebuah negara Di Komnas Perempuan sendiri Memang ada Background hukum Dan aku yang dianggap Sebagai mewakili Kepentingan Atau Praktisi hukum lah ya Tapi juga ada Penyandang disabilitas Kami ada dua Penyandang disabilitas Yang pengguna Kursi roda Dan yang tuli Ada teolog Ya baik Kristen Maupun Islam Ada yang basisnya Peneliti Ada yang basisnya Itu buruh Ada yang basisnya Sastrawan Gitu ya Jadi Ada yang mewakili Lansia Ada perwakilan dokter Ada basisnya Misalnya psikolog Dan seterusnya Jadi Itu keberagaman Di Komnas Perempuan Tapi memang Kalau misalnya Teman-teman Ingin menjadi Komisioner Komnas Perempuan Salah satu Yang harus dibangun Ibaratnya Kalau menjadi Komisioner Komnas Perempuan Itu bonus Tapi yang harus Dibangun adalah Kerja-kerja Selama Hampir 20 tahun Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Jadi itu Sebenarnya Yang Kalau sekarang Aku pada posisi Sebagai komisioner Itu bonus Dari 20 tahun Memberikan Bantuan Hukum Baik kepada Korban Maupun Kelompok Kelantan Itu sih Berarti sudah terpenuhi Cita-citamu Masuk Komnas Perempuan Aku gak pernah Bercita-cita Jadi komisioner Kok ya? Gak pernah Sampai Mengapa Amir Kan bisa di luar Juga kan Di luar Komnas Perempuan Mengapa harus masuk Komnas Perempuan Sebenarnya Karena Jadi Dalam proses Recruitment Sebelumnya Sudah sering Membantu Komnas Perempuan Baik sebagai Tenaga Ahli Jadi Fasilitator Atau seterusnya Tapi Kemudian Pada Pemilihan Yang lalu Itu Aku secara Pribadi Ingin Memastikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Itu Tetap Didorong Oleh Komnas Perempuan Dan Itu Disahkan Itu Pertama Kemudian Yang kedua Itu dorongan Dari Teman-teman Bahwa Kita Perbanyak Teman-teman Yang Memiliki Perspektif Korban Dan Feminis Untuk Masuk Agar Nilai-nilai Feminis Di Komnas Perempuan Itu Tetap Terjaga Jadi Atas Dua Hal Itulah Kemudian Ya Ayolah Dicoba Dan Ketika Jadi Pun Aku Cukup Surprise Aku Jadi Ya Karena Jarang-jarang Dari Bagaimanapun Di Jakarta Itu Aku Baru Aku Baru Masuk Jakarta Itu 2006 2007 Dan Tidak Terlalu Dekat Dengan Gerakan Feminis Di Jakarta Lebih Banyak Gerakan Bantuan Hukum Jadi Ketika Jadi Aku Kembali Menegaskan Niatan Itu Ayo Kita Benar Benar All out Untuk Membihak Korban Itu sih Menarik Ami Ami kan Memang Patience Memang You are Feminist Kita kan Sekarang denger Ada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penanganan Penanganan Kekerasan Seksual Terus Menurut Ami Bagaimana Apa Apa saja Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Di kampus Kita kan Kampus kita Undip Bagaimana Menurut Ami Perspektif Ami Tentang Kekerasan Seksual Bagaimana Mengenali Kekerasan Seksual Di kampus Kadang orang Tidak Tidak Ini harassment Atau Apa Bisa Ami Ceritakan Buat Teman-teman Alumni Atau Masiswa Terutama Di undip Buat Iya Jadi Sebenarnya Permendikbud Ristek Dikti 30 2021 Itu Upaya Untuk Merespon Kasus Kekerasan Seksual Di kampus Data Yang Disampaikan Ke Komunas Perempuan Sendiri Kekerasan Seksual Di kampus Itu Urutan Pertama Iya Jadi Ada Data Kasus Kekerasan Seksual Di lingkungan Pendidikan Itu Terjadi Di Semua Level Dari Pak Ut Sampai Universitas Data Selama Lima Tahun Ada 51 Kasus Yang Komunas Perempuan Pantau Sampai 2020 Itu Dan Yang Tertinggi Memang Di Universitas Nah Bentuknya Kalau yang Diadukan Kekami Memang Paling Banyak Adalah Seksual Bentuknya Mulai Dari Pemerkosaan Perbuatan Cabul Dan Pelecehan Seksual Itu Yang Paling Banyak Nah Kalau Selama Aku Menjabat Menjadi Komisioner Jadi Kebetulan Aku Di Subkom Pemantauan Subkom Pemantauan Itu yang Menerima Pengaduan Pengaduan Kemudian Menganalisa Memberikan Rekomendasi Dan Seterusnya Termasuk Memantau Belum Belum Ada Laporan Dari Undip Belum Ada Tapi Bukan Berarti Apa ini Ada Bukan Berarti Walaupun Ketika Tidak Ada Laporan Yang Masuk Ke Komnas Perempuan Terkait Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Undip Bukan Berarti Di Undip Itu Tidak Ada Kekerasan Seksual Oke Bagaimana Itu Iya Karena Sebenarnya Yang Dilaporkan Itu Kan Basta Laporan aja Itu Puncak Gunung Es Oke Dan Tidak Semua Korban Itu Akan Melapor Tapi Kita Tahu Kekerasan Seksual Terjadi Dimanapun Tidak Hanya Di Kampus Begitu Juga Misalnya Walaupun Di Undip Tidak Ada Laporan Yang Masuk Ke Komnas Perempuan Bukan Berarti Di Undip Tidak Ada Kekerasan Seksual Tidak Ada Lembaga Yang Bersih Atau Kebal Dari Kekerasan Termasuk Kekerasan Seksual Nah Mungkin Juga Bisa Di Kemarin Saya Satu Forum Dengan Teman-teman BEM Fakultas Hukum Undip Mereka Menyampaikan Bahwa Mereka Melakukan Survei Dan Di Dalam Survei Itu Terungkap Bahwa Mahasiswa Undip Mengakui Ada Kekerasan Seksual Nah Kalau Ditanya Apa sih Bentuknya Yang Paling Banyak Yang Diadukan Ke Komnas Perempuan Atau Mungkin Yang Terungkap Itu Pelecehan Seksual Fisik Pelecehan Seksual Non Fisik Termasuk Pelecehan Seksual Dengan Cyber Atau Kekerasan Berbasis Gender Online Yang disebut KBGO Sekarang Nah Kalau Kekerasan Misalnya Pelecehan Seksual Fisik Kita tahu Misalnya Menyentuh Memeluk Mencium Menggesekkan Menggesekkan Alklamin Itu yang Pelecehan Seksual Fisik Kalau yang Non-fisik Misalnya Ini ya Catcalling Misalnya Hai Cantik Cantik Itu gak boleh Itu Pelecehan Seksual Non-fisik Atau Misalnya Seksi banget Boleh gak Gitu Gak boleh Karena Mengobjektifkan Atau Yang Membunyikan Lidah Oke Gitu kan Itu Juga Pelecehan Seksual Itu Salah satu Bentuk Catcalling Atau A Escalator Gimana Misalnya Seseorang Masuk ke ruangan Kemudian Dilihat Dari atas Sampai bawah Di Scanning Dengan Hassel Seksual Tentunya Kemudian Ini yang Verbal Misalnya Candaan Kemudian Non-fisik Juga bisa Misalnya Memberikan Hadiah Atau Benda-benda Yang sugestif Seksual Misalnya Ngasih kondom Ngasih pakaian Dalam Oh Itu gak Ini Berarti kategori Gini juga Iya Itu pelecehan Seksual Masih Begini Iya Dengan tujuan Untuk merendahkan Jadi Batasan Pelecehan Seksual Itu Unwanted Behavior Atau Unwanted Intention Oke Tidak diinginkan Perhatian Atau perilaku Seksual Yang tidak Diinginkan Seseorang Berarti Yang tidak Diinginkan Korban Oke Jadi Tolak ukurnya Di situ Pembatasnya Di situ Kalau Misalnya Seseorang Dikasih Ini nih Lingerie Kalau kamu suka Ya gak pelecehan seksual Kan Oke Gitu Tapi kalau Aku Apaan ini Maksud Lu Apa Kasih Kayak Gini Itu bisa Plecehan seksual Karena dia Merasa Direndahkan Oke Gitu Atau Misalnya Halo Cantik Gitu Kan Kalau itu Ke aku Aku Merasa Diobjektifikasikan Karena Itu berarti Menjadi Menilai Aku Itu dari Wajah Bukan dari Kapasitas Iya kan Oke Tapi mungkin Ada yang senang Dipanggil Cantik Kamu segar hari ini Gitu kan Sering gitu kan Atau misalnya Ya di itu Itu yang pelecehan seksual Non fisik Atau yang Kalau itu kan Yang sehari-hari Ada yang misalnya Bentuknya Stalking Menguntit Menguntit Misalnya Dikuntit Dari kampus Ketempat kos Kemudian Ya itu yang nyata Kalau yang online Misalnya Kita bikin status Itu dia ikutin Kasih komentar Kita bikin status Di teman Itu diikutin Jadi Aktivitas Sosial media Kita itu Di ikutin Di pantau Itu yang Stalking Mengintip Mengintip itu Misalnya Ada juga kan Kasus Di mana itu Yang Tenaga keamanan Mengintip kamar mandi Mahasiswi perempuan Itu pelecehan seksual Oke Nah Kemudian Apalagi Ngirim gambar nih Ya Itu Misalnya gambar Meme-meme yang Apa namanya Sering kan ya Itu Kategori itu Itu pelecehan Seksual Siber Ingat ya Mengirim gambar Lewat whatsapp Nah itu Hati-hati ya Teman-teman Itu Di grup-grup Whatsapp Atau komentar Komentar yang Mengarah Kepada Apa ya Aktifitas seksual Atau berkonotasi Seksual Karena kan Tidak semua Orang Tadi Menerima Atau Kuelkan Terhadap hal itu Jadi Misalnya gini Di WAG Gitu kan Mengomentari Hal-hal yang terkait Seksual Gitu Mungkin yang satu Belang Ah ini Bercanda Gitu Tapi bisa jadi Yang lain Tidak Gitu Nah Sebenarnya Kalau di Permendit Butikti Itu lebih Luas ya Tapi yang umumnya Terjadi memang Kelecehan seksual Fisik Non fisik Dan Siber Bentuk-bentuk Lain Tentunya Ada Tapi yang Ingin Aku Sampaikan Bahwa Kalau Bentuk-bentuk Seperti Perbuatan Cabur Pemerkosa Atau Hal yang Sampai Terjadi Penetrasi Itu bisa Diklaim Keadilannya Melalui sistem Peradilan Pidana Tapi kalau yang Seperti Pelecehan Seksual Non fisik Yang Enggak Penetrasi Atau Yang Ya sebenarnya Enggak ringan berat Tapi misalnya Itu Kemudian Non fisik Dan Siber Itu kan Belum Semuanya Ada aturannya Sehingga Memang Kampus Memiliki Peran Untuk Memastikan Itu tidak Berulang Oke Kemudian Kalau ada Kasus-kasus Kekerasan Seksual Seperti Pemerkosaan Dan itu Diklaim Ke Sistem Peradilan Pidana Maka Kampus Harus Berperan Untuk Memberikan Pendampingan Dan Membantu Pemulihan Korban Ada Pemulihan Juga Betul Kalau Kampus Harus Buat Ini Mekanisme Atau Desk Compliance Betul 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 Jadi Pemandik Budik Itu Tahapan Awalnya Dan mudah-mudahan Undit Mulai Melakukan Tahun Pertama Itu Adalah Membentuk Satgas Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Nah Untuk Membentuk Satgas Itu Ada Panitia Recruitment Jadi Ada Panitia Recruitment Yang Itu Merupakan Perwakilan Dari Mahasiswa Tenaga Pendidikan Dan Dosen Nah Panitia Ini Menseleksi Satgas Nah Satgas Inilah Yang Akan Melaksanakan Kebijakan Pemindik Bud Nah Salah Satunya Adalah Membangun Mekanisme Baik Pencegahan Mekanisme Komplen Mekanisme Rujukan Atau Mekanisme Evaluasi Ketika Terjadi Kekerasan Seksual Juga Ngasih Rekomendasi Ke Rektor Kemudian Yang Tidak Tidak Penting Membangun Seperti Kurikulum Atau Materi Kalau kurikulum Mungkin kesannya Mata kuliah Tapi materi Atau modul Atau Kusaku Biar Kampus Lebih Memudahkan Apa Bisa Dibawa Sekari Harian Nanti Kak Ivan Bisa Bentuin Banyak Denger Banyak Yang Denger Kak Ivan Nanti Bisa Bikin Biar Denger Kampus Jadi Itu Nanti Bisa Kerjasama Dengan Satgas Termasuk Satgas Itu Memiliki Kewajiban Untuk Membuat Survei Jadi Kalau Tadi Yang Aku Cerita Survei Itu Dilakukan Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Fakultas Hukum Undip BEM Nanti Kalau Ini Adalah Satgas Itu Membuat Survei Untuk Seluruh Misalnya Contek Undip Seluruh Undip Bener Nggak Sih Undip Itu Oleh Civitas Akademikanya Ini Ini Udah Aman Belum Jadi Berdasarkan Survei Itu Maka Kemudian Kan Ada Oh Ini Kurangnya Disini Berarti Diperbaiki Ya Kayak Gitu Mi Yang Itu Cukup Ya Kalau Berarti Dengan Ada Mekanisme Terus Udah Nanti Ada Satgas Itu Menurut Amin Udah Cukup Untuk Kampus Untuk Kampus Tapi Kalau Untuk Keseluruhan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kita Belum Cukup Karena Misalnya Hukum Pidana Kita Masih Sangat Terbatas Baru Mengakui Atau Mengatur Pemerkosaan Perbuatan Cabul Dan Persetubuhan Padahal Di luar Itu Kasus Kekerasan Seksual Berkembang Luar Biasa Dan Komplek Kami Awalnya Kita Mengidentifikasi Ada 15 Bentuk Itu Didasarkan RU PKS Yang Kemudian Kita Dorong Di RU PKS Menjadi Sembilan Kemudian Sekarang Jadinya Enam Yang Dibuat DPS Awalnya Mana Yang Bisa Diselesaikan Dengan Pidana Akhirnya Ada 9 Tawaran Komnas Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nah Dalam Prosesnya Ini Di DPR Menjadi Ya Empat Tapi Kemudian Dibentuk Jadi Tambah KBGO Menjadi Enam Yang Tidak Masuk Itu Adalah Pemaksaan Perkawinan Pemaksaan Aborsi Pemaksaan Pelacuran Dan Pergudakan Seksual Itu Yang Tidak Masuk Nah Itu Dan Pemerkosaan Pemerkosaan Tidak Masuk Karena Untuk Pemerkosaan Pemaksaan Aborsi Perbudakan Seksual Itu Dijanjikan Itu Akan Dimasukkan Ke RKUHP Itu Jadi Yang Tidak Ada Di RKUHP Baru Itu Masuk Ke RUU TPKS Nah Kalau Yang Sisanya Tadi Yang Gak Kami Usulkan Kami Dorong Melalui Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Seperti Misalnya Kewajiban Memakai Pakaian Itu Sebenarnya Kalau dalam perspektif Feminis Itu Kontrol Terhadap Perempuan Tapi Bukan Gak Mungkin Berlebihan Kalau kita Memasukkan Ini Kontek Pidana Tapi Ini Diselesaikan Dengan Perubahan Budaya Maka Yang Lebih Didorong Adalah Pendidikan Publik Termasuk Misalnya Sunat Perempuan Atau Female Genital Mutilation Nah Penyelesaiannya Apakah Dengan Pidana Atau Perubahan Budaya Maka Pilihannya Dengan Perubahan Budaya Dengan Berkomunikasi Meningkatkan Pendidikan Publik Bahwa Sunat Perempuan Itu Tidak Memiliki Manfaat Untuk Kesehatan Blablabla Jadi Itu Dipilih Dari 15 Bentuk Akhirnya Menjadi Sembilan Tapi Kembali Di RUTPKS Ada Pemilahan Istilahnya Sinkronisasi Dan Harmonisasi Apa yang sudah Diatur Dari KUHP Gak mungkin Lagi kan Diulang Di RUU Yang baru Ini Buat Fakultas Sama Universitas Ada Pesan apa Yang berkaitan Dengan Apa tadi Permendik Tadi Apa langkah-langkah Mungkin Yang bisa Kita lakukan Buat Kampus Kita Kedepan Kalau ada saran Buat Fakultas Dan Universitas Iya Kalau Aku Langkahnya Apa nih Langkahnya Adalah Sebenarnya Membentuk Tim seleksi Oke Untuk tim seleksi Dan tim seleksi Ini Harus Representasi Perempuan Dua per tiga Dua per tiga Representasi Perempuan Termasuk Perwakilan Mahasiswa Jadi Mahasiswa Baik yang Dibem Itu Harus Terwakili Menjadi Tim seleksi Nah Tim seleksi Ini Kemudian Memilih Satgas 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 Inilah yang Kemudian Nanti berperan Membangun Mekanisme Pencegahan Bikin Survei Bikin Serangkaian Kebijakan Untuk Membantu Rektorat Membantu Rektorat Membantu Pimpinan Universitas Nah Jadi Kalau untuk Teman-teman Mahasiswa Terutama Misalnya Apalagi Di BM Fakultas Hukum Undip Mereka Sudah Membuat Survei Memiliki Data Tentang Kekerasan Seksual Yang terjadi Di Undip Langkah Baiknya Misalnya Mereka Bisa Tergabung Entah Di Sebagai Satgas Entah Menjadi Tim Seleksi Karena Bagaimanapun Beneficiary Utama Dari Permendikbud Ini Memang Sivitas Akademika Tapi Yang utama Itu adalah Mahasiswi Karena Kenapa Mahasiswi Mahasiswa Bisa juga Betul Mahasiswi Maupun Mahasiswa Memiliki Potensi Untuk Menjadi Korban Kekerasan Termasuk Kekerasan Seksual Tapi Struktur Sosial Kita Masih Menempatkan Perempuan Sebagai Objek Subordinat Sehingga Korban Kekerasan Seksual Itu Lebih Banyak Perempuan Dan Ini Terjadi Lebih Banyak Terjadi Di ruang Ruang Bimbingan Skripsi Betul Yang diadukan Ke Komnas Perempuan Kalau yang lainnya Aku gak tahu Misalnya Bimbingan Skripsi Itu Ketika Proses Bimbingan Skripsi Itu Terjadi Pelecehan Seksual Fisik Atau No Fisik Itu Ada Kerentanan Sekarang Di posisi Sekarang Bayangkan Misalnya Kamu Berharap Akan Segera Lulus Oke Kamu memiliki Ketergantungan Kepada Dosen Nilai Kamu Dan Skripsi Bimbingan Bimbingan Skripsimu Berjalan Dengan Baik Ya kan Nah Ini Didaya Gunakan Atau Dimanfaatkan Untuk Keuntungan Seksual Jadi Misalnya Contohnya Oke Bimbingan Skripsinya Diajak Keluar Misalnya Kemudian Terjadi Pemerkosaan Oke Atau Misalnya Di Ruangan Kampus Berdua Kemudian Kasus Yang Terjadi Di Universitas Di Sumatera Sana Itu kan Ketika Bimbingan Skripsi Dicium Dipeluk Bahkan Ada Satu Kasus Itu Dosennya Melakukan Exhibitionis Nah Itu Dalam Bimbingan Skripsi Nah Kamu Bisa Bayangkan Apa Yang Dia Harus Dilakukan Korban Ketika Dalam Posisi Itu Pastinya Dia Ada Ketakutan Kalau Aku Ngadu Apakah Skripsiku Akan Lancat Apakah Kalau Aku Ngadu Aku Dipercaya Karena Bagaimanapun Secara Sosial Orang Akan Lebih Percaya Kepada Nama Besar Ah Nggak Mungkin Misalnya Contohnya Yang Misalnya Kalau Yang Terjadi Di IIN Ah Nggak Mungkin Dia Kan Ustadz Dia Ahli Agama Dia Dosen Ini Gitu Ya Orang Kadang Tidak Mempercayai Itu Sehingga Memang Perempuan Dalam Posisi Secara Struktur Seperti Itu Kemudian Dia Berhadapan Dengan Laki-laki Yang Memiliki Kuasa Dan Kemudian Mengambil Kerentangan Itu Terjadilah Keterasan Seksual Nah Masalahnya Kultur Kita Maupun Sistem Peradilan Kita Cara Berpikirnya Itu Kan Tidak Demikian Masih Memaknai Kekerasan Itu Sebagai Fisik Bukan Psikis Bukan Kerentanan Bukan Misalnya Penyalahgunaan Kuasa Itu kan Penyalahgunaan Kuasa Sehingga Banyak Kasus Kekerasan Seksual Itu Karena Misalnya Tidak Ada Bukti Fisik Ya Ancaman Fisik Atau Seterusnya Maka Kemudian Itu Dianggap Bukan Kekerasan Seksual Tapi Dianggap Misalnya Mau Sama Mau Itu Hambatan Terbesar Dari Kasus Kasus Kekerasan Seksual Karena Itu Kalau Misalnya Untuk Mengapa Di kampus Dibuat Itu Karena Dampaknya Itu Berbeda Selain Tadi Ya Dia Tidak Ada Kekhawatiran Untuk Mengadukan Kasusnya Dan Seterusnya Dampaknya Itu Adalah Dia Bisa Terhenti Pendidikannya Misalnya Terhenti Pendidikannya Bisa Jadi Karena Dia Diberikan Sanksi Misalnya Dianggap Oh Ini Melanggar Kode Etik Mahasiswa Oh Dianggap Mencemarkan Nama Bayi Kampus Sehingga Kemudian Dia Discoursing Atau Dihentikan Itu Satu Atau Kedua Kampus Tidak Memberikan Tidak Memberhentikan Atau Tidak Men-scoursing Tapi Dia Misalnya Korban Kekerasan Seksual Dia Mengklaim Keadilannya Di Peradilan Pidana Dan Klaim Di Peradilan Pidana Itu Tidak Sebulan Dua Bulan Aku Misalnya Ini Sedang Menemani Korban Di Kepolisian Itu Bisa Ini Memasuki Tahun Ketiga Bayang Nah Kalau Dia Mahasiswi Dengan Penundaan Berlarut Di Tingkat Kepolisian Kejaksaan Otomatis Kan Kuliannya Akan Terbengkalai Pada Akhirnya Dia Akan Terhenti Nah Ketika Inilah Yang Dilihat Oleh Kementerian Pendidikan Bahwa Korban Kekerasan Seksual Baik Di Kampus Maupun Dia Yang Sedang Mengklaim Keadilannya Itu Tidak Boleh Hak Atas Pendidikannya Terhenti Karena Itu Sama Aja Kita Kualitas SDM Kita Tidak Akan Maju Maka Ini Juga Sekaligus Memastikan Bahwa Undip Ketika Memiliki Satgas Kemudian Memiliki Berbagai Aturan Internanya Memastikan Bahwa Korban Itu Tetap Mendapatkan Hak Atas Pendidikan Korban Harus Dapat Hak Atas Pendidikannya Dan Harus Dipastikan Dan Disupport Untuk Pulih Ya Mi Sekarang Yang terakhir Mi Ada Pesan Gak Mi Buat Teman-teman Mahasiswa Mahasiswi Alumni Tentang Konteks Kekerasan Seksual Ini Mi Yang Bisa Disampaikan Mi Kalau Tadi Untuk Mahasiswa Mahasiswa Tolong Bergabunglah Dan Mintalah Rektor Untuk Menjadi Tim Recruitment Dan Tim Satgas Kalau Untuk Alumni Aku Pikir Alumni Dengan Memfasilitasi Diskusi-diskusi Yang Misalnya Menjembatani Kalau Ingat Yang Menjembatani Dunia Kampus Dengan Realitas Sosial Itu Akan Menjadi Baik Jadi Aku Selalu Ingat Misalnya Pro Cip Mudah-mudahan Tidak Salah Selalu Mengatakan Bahwa Ilmu Hukum Itu Harus Seperti Ilmu Kedokteran Yang Mempelajari Yang Sakit Nah Samalah Seperti Ilmu Hukum Itu Juga Harus Mempelajari Realitas Sosial Bagaimana Hukum Itu Berlaku Di Masyarakat Dengan Memahami Itu Ketika Kita Melihat Ilmu Hukum Melihat Hukum Pidana Maka Yang Dikutamakan Adalah Nilai-nilai Kemanusiaan Jadi Bukan Bukan Manusia Untuk Hukum Tapi Balik Ya Hukum Untuk Manusia Hukum Untuk Manusia Jadi Poinnya Disitu Itu Harapannya Untuk Teman-teman Alumni Apalagi Sudah Ada Podcast Regresif Ika FH Undip Ini Jadi Itu Bisa Didayah Gunakan Membawa Realitas Sosial Kedalam Proses-proses Pembelajaran Di Undip Terima kasih Ami Sangat Apa Meaningful Fruitful Diskusi Kita hari ini Tentang Kupas Kekersan Seksual Teman-teman Tadi Saya bisa Menyimpulkan Bahwa Ami Adalah Seorang Yang Belajar Dari Melihat Realitas Sosial Dia Lebih Banyak Melihat Realitas Sosial Lebih Besar Dibentuk Oleh Awareness Dia Sendiri Untuk Membantu Menolong Jadi Ada Harus Ada Patience Membantu Menolong Ingin Mengubah Dan Dia Lebih Lebih Dekat Dengan Masyarakat Sampai Sekarang Ini Dia Akhirnya Dengan Sebagai Seorang Feminis One Of Women Feminis In Indonesia Masuk Komnas Perempuan Kita Bangga Bahwa Salah satu Lusan Fakultas Hukum Universitas Pernogoro Adalah Juga Adalah Seorang Komisioner Di Komnas Perempuan Selamat berkarya Mi Selanjutnya Saya Nuki Levanti Dan Saya Mengucapkan Salam Progressive Salam Kesetaraan Atau Equality Sampai Ketemu Salam Anti Kekerasan Sampai Bertemu Di episode Selanjutnya Terima kasih Tetap Sehat Sampai Asi Sampai 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 Töch Töch Terima kasih.